Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nimadillah wa la khaula wa la kuwata illa billahi al-a'lil adim Rabbis rohli sadari wa yasir li amri wahlul uqtadam milisani yafkowkowli Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Sungguh tidak ada setiap detik hidup kita ini Tanpa kita sadari betapa curahan nikmat dan rahmat Allah itu diberikan kepada kita semua Mari senantiasa kita syukuri atas pemberian iman Atas pemberian kesehatan Atas pemberian rezeki dan atas bimbingan Dari ke hari kita senantiasa dituntun oleh Allah Diberi petunjuk untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan Meskipun kebaikan itu Kecil-kecil tetapi insyaallah Kita dengan istiqomah dari kebaikan satu ke kebaikan yang lain Hidup kita terasa begitu menyenangkan dan mengembirakan Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Kita memahami bersama betapa Semua ciptaan Allah itu Di mata Allah Memiliki Derajat yang sama Perbedaan derajat hamba yang satu dengan hamba yang lain Yang sering kita dengarkan nasihat dari guru-guru kita adalah Tingkat ketakwaan Di antara hamba-hamba itu Tetapi Alhamdulillah Rasulullah Muhammad SAW Memimpin kita Untuk dari ke hari Memiliki Kita sebagai umatnya ini Memiliki satu derajat yang mulia dihadapan oleh Allah Sabda Rasulullah Seseorang Akan memiliki derajat Manakala dalam keseharian Orang itu Hamba Allah itu Yang pertama Menyebarkan salam Memberikan keselamatan Dalam pergaulan keseharian Tuntunan Rasulullah ini Mengajarkan kepada kita Agar kita memiliki derajat Dalam pandangan Allah Kita memberikan rasa aman Rasa nyaman Keselamatan Orang-orang di sekililing kita Kata-kata kita Tindakan kita Sikap kita Semoga Allah membimbing Membuat orangnya lain Merasa enak di sekitar kita Merasa nyaman Merasa terlindungi Sehingga Kehadiran kita Tentu dibutuhkan oleh mereka Karena kita memberikan sesuatu Yang mengenakan dalam Pergaulan keseharian Di antara sahabat-sahabat kita Yang kedua Rasulullah membimbing Betapa derajat Seseorang bisa dicapai Dengan cara Memberi makan Orang lain Kita yang memiliki Jabatan mungkin Tentu Memiliki kekuasaan Kita yang kaya Mungkin tentu Memiliki Ladang usaha Dengan kita Berusaha Kemudian Memberi peluang orang Bekerja Dalam lingkup Perusahaan kita Kita mungkin Pemimpin Yang memungkinkan Memimpin banyak orang Dan memungkinkan Di organisasi kita Membutuhkan pekerjaan Kita memberi peluang Orang lain Untuk bekerja Itu bagian dari Memberi makan Sesama kita Gerakan-gerakan Jumlah berbagi Kita mengirimkan Nasi bungkus Di masjid-masjid kita Untuk dibagikan Kepada Orang yang membutuhkan Itu bagian Dari memberi makan Kita di warung Yang kebetulan Sedang makan Dan ada orang-orang tua Rentah Yang sedang makan Bersama kita Kita memberikan Uang kepada penjual Untuk Orang tua yang makan Di samping kita Itu bagian dari Memberi makan Sesama kita Moga-moga Dalam segala Kapasitas kita Kita sangat Memiliki Sebuah Kebiasaan Yang mudah Memberikan Makan Orang di sekiling Kita Jalan Jalan kehormatan Atau Derajat Bisa Diraih Dengan Cara yang Ketiga Yakni Solat Malam Ketika Orang-orang Sedang Tidur Subhanallah Orang-orang Yang terbiasa Solat Malam Insyaallah Hidupnya Terasa Tenang Orang-orang Yang Bangun Sepertiga Akhir Malam Menjelang Fajar Adalah Orang-orang Yang sangat Beruntung Karena Perilaku Solat Malam Ini Adalah Hanya Bagi Orang-orang Yang Dipilih Oleh Allah Yang Ditinggikan Derajatnya Muka-muka Kita Duriah-duryah Kita Anak-anak Kita Sahabat-sahabat Kita Senantiasa Dibimbing Oleh Allah Dikuatkan Oleh Allah Untuk Terbiasa Bangun Sepertiga Malam Dan Melakukan Solat Malam Indahnya Tiga Perilaku Tadi Bila Menjadi Sebuah Kebiasaan Hidup Kita Memberikan Nyaman Orang-orang Di sekitar Kita Memberi Makan Orang-orang Di sekitar Kita Dan Terbiasa Solat Malam Tiga Perilaku Itulah Yang Dibimbingkan Rasulullah Kepada Kita Agar Derajat Kita Dihadapan Oleh Allah Dibandang Orang-orang Yang Mulia Sahabat-sahabat Yang Dirahmati Oleh Allah Jika Tadi Kita Membicarakan Laku-laku Yang Menyebabkan Derajat Kita Ditinggikan Oleh Allah Rasulullah Juga Memimbing Kita Betapa Dosa-dosa Kita Yang Bertumbuk Itu Bisa Diampuni Oleh Allah Dengan Cara Apa Kita Bisa Menebus Dosa Kita Rasulullah Kita Memimbing Dosa-dosa Yang Kita Lakukan Bisa Kita Tebus Dengan Menyempurnakan Wulu Dalam Keadaan Cuaca Dingin Moga-moga Kita Tergolong Orang-orang Yang Senantiasa Menjaga Wudhu Kita Dan Laku Yang Pertama Berkaitan Dengan Penebusan Dosa Ini Adalah Betapa Kesanggupan Kita Untuk Melakukan Wudhu Di Saat Suasana Sedang Musim Dingin Yang Kedua Melangkahkan Kaki Menuju Jamaah Sholat Ke Masjid Musolat Terdekat Kita Moga-moga Kita Terbiasa Setiap Ada Dalam Keadaan Di rumah Kita Berwudhu Di rumah Kita Masing-masing Dan Melangkahkan Kaki Menuju Masjid Untuk Sholat Berjamaah Itu Sebuah Lagu Kemuliaan Yang Ketiga Usaha Menebus Dosa Kita Dapat Kita Lakukan Dengan Menunggu Sholat Berikutnya Setelah Sholat Kita Lakukan Moga-moga Kita Beristikomah Kita Dikuatkan Oleh Allah Datang Di masjid Untuk Sholat Berjamaah Lebih Awal Kemudian Melakukan Sholat Takhiyatan Masjid Kemudian Sholat Kobliyah Kobliyah Sholat Sholat Selanjutnya Itulah Kemuliaan Kemuliaan Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Moga-moga Kita Dapat Melakukan Secara Istiqomah Dan Allah Selalu Memimpin Kita Semua Peribadatan Semua Laku Kebaikan Datangnya Hanya Dari Allah Kita Diberi Iman Sehingga Punya Niat Kita Diberi Badan Sehingga Badan Kita Bisa Menunaikan Dan Semuanya Dari Allah Karena Itu Kita Nyati Semua Laku Kebaikan Kita Dari Allah Dan Hanya Untuk Allah Semoga Semua Sahabat Sahabat Senantiasa Dirahmati Oleh Allah Orang Tua Kita Guru Guru Kita Dan Semua Orang Di Sekeliling Kita Selalu Hidupnya Dimudahkan Segala Urusan Dalam Menuju Allah Oleh Allah Kekasih Kita Izin Surat Al-Mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh